Intro Halo semua, hari ini aku mau lanjut ringkat alur cerita series The Last of Us episode 6 Dan seperti biasa, buat yang gak suka spoiler, silahkan nonton serisnya di HBO or make stream dulu ya Baru deh balik lagi kesini oke Kemudian buat yang belum nonton dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini Jadi yuk langsung aja kita mulai Intro Adegan dibuka dengan 3 bulan kemudian setelah kematian Heather Henry dan Sam Di sebuah tempat yang dituju Joel yaitu Yoming sedang turun salju tuh guys Sumpah keren banget cuy Seorang pria parubaya baru saja kembali berburu dan dia terkejut ketika masuk ke dalam rumahnya Ternyata sudah ada Joel yang meminta pria itu meletakkan senjatanya Istri pria tersebut berkata bahwa Joel gak menyakitinya Karena Joel hanya ingin bertanya tentang saudaranya yang bernama Tommy Namun pasangan suami istri tersebut justru ketawa mendengar tujuan Joel Karena ya bisa kalian bayangkan sendiri guys Di saat seluruh dunia kacau bagaimana mungkin mencari seseorang Jika gak meninggal ataupun tertular jamur zombie Pasti orang-orang sudah pergi ke tempat yang lebih aman Karena pasangan itu gak mengenal Tommy Jadi Joel hanya bertanya lokasi tempat mereka berada sekarang Joel mengejek tempat persembunyian mereka tersebut Namun pria itu membantah bahwa dia sudah tinggal disana sebelum Joel lahir Dan mereka gak sedang bersembunyi karena itu memang rumah mereka Pria itu berkata gak bermaksud mentertawai tujuan Joel Karena jika Joel sudah berjalan sejauh ini Pasti dia sudah melewati rintangan-rintangan berat di luaran sana sebelumnya Pria itu berkata dimanapun tempat yang mereka tujuh sekarang mungkin sudah kacau Dan Ellie bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang Fireflies Istri pria itu berkata ya Mereka akan datang dan bercahaya di saat musim panas Bu, itu kunang-kunang bu Lucu nih si ibu Malah dikira kunang-kunang an*** Pokoknya obrolan Joel dan Ellie bersama pasangan suami istri ini cukup bikin senyum-senyum sendiri guys Joel meminta saran pada pria itu tentang arah jalan menuju Wyoming Barat Pria itu menunjukkannya namun meminta Joel waspada saat melewati area sungai Yang mereka sebut sebagai Sungai Kematian Karena mereka gak pernah melihat sekelibat orang disana Namun tiba-tiba saja banyak jasad yang berserakan Si istri berkata jika saudara Joel memang ada di sisi barat Pasti dia sudah pergi meninggalkan daerah tersebut Joel gak punya pilihan lain Mereka pun melanjutkan perjalanan Dan Ellie sempat-sempat nyatu mencuri satu kelinci hasil buruan pria tadi Tapi sebelum mereka melanjutkan perjalanan guys Keadaan Joel ini mulai melemah Dan disadari oleh Ellie Namun Joel berkata gak apa-apa Mereka pun bermalam dan menyalakan api unggun di gua bebatuan dekat sungai Joel melakban sepatu bootnya yang sudah menganga Kayak sepatu aku pas jaman SD dulu guys Tetap dipakai aja meski sepatunya sudah lapar dan minta dilem biru Sementara Ellie melihat keindahan bintang dan aurora di langit dari atas bebatuan Joel bersiul dan meminta Ellie turun Ellie lalu meminta kopi yang Joel minum Kemudian mereka mulai mengobrol Ellie bertanya jika Joel berhasil mengantar dirinya ke markas Fireflies Dan obat jamur zombie itu akhirnya berhasil ditemukan lewat darah Ellie Apa yang akan Joel lakukan setelahnya Joel berkata dia akan memulai kehidupan baru di sebuah desa dan ingin berternak domba Sementara Ellie justru gak yakin Dan berkata bahwa sebelumnya dia sudah tahu jika Sam tertular jamur si** itu Dan mencoba mengambil sampel darahnya Kemudian menempelkannya tepat di luka Sam Namun Sam tetap berubah jadi zombie kala itu Joel berkata dan sangat yakin bahwa Fireflies pasti bisa meneliti dan meraciknya Dengan alat canggih mereka Karena Joel sangat percaya pada Merlin yang memang bukanlah orang sembarangan guys Joel kemudian meminta Ellie untuk istirahat Dan pagi harinya Joel lagi-lagi merasa lemah bahkan dia kesiangan tuh guys Namun Joel tetap mencoba terlihat kuat di depan Ellie yang bahkan bangun sejak dari tadi dan menjaga Joel Mereka lalu melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai melewati jembatan Dan ada kejadian lucu selama perjalanan nih guys Dimana Ellie terus-terusan mencoba belajar bersiul Seperti yang dilakukan Joel saat memanggilnya tadi malam Dan mereka mulai lanjut mengobrol tuh Namun ketika Joel melihat peta Tiba-tiba segerombolan orang berkuda mengepung Dan menghentikan perjalanan mereka berdua juga meminta Joel meletakkan semua senjatanya Joel berkata dia hanya numpang lewat Namun mereka semua akan memeriksa terlebih dahulu Apakah Joel dan Ellie terinfeksi atau tidak Menggunakan anjing kelacak Jika mereka terinfeksi anjing itu akan mencabik-cabik tubuh mereka Tentu saja Joel aman Tapi bagaimana dengan Ellie Sumpah menegangkan dan bikin deg-degan banget guys Saat anjing dan Ellie ini saling tatap-tatapan Tapi ternyata anjing itu justru bermain-main dengan Ellie Joel lalu berkata jika dia sedang mencari saudaranya Dan saat memperkenalkan diri Rombongan itu justru membawa Joel ke sebuah tempat pemukiman terisolasi Dengan para warga yang beraktifitas normal Dan ternyata Tommy juga ada disana guys Suasana penuh haru pun terjadi ketika dua bersaudara ini berpelukan Karena setelah bertahun-tahun mereka berdua akhirnya bertemu lagi Mereka ternyata adalah segerombolan penyitas Yang selamat dari wabah dan menamakan dirinya sebagai Jackson Ellie terlihat gak menyukai mereka karena cerita dari sepasang suami istri sebelumnya Dan beranggapan mereka lah yang sudah ngebunuh-bunuhi orang Namun Maria yang dipilih menjadi dewan oleh warga sana Hmm kayak kepala desa gitu lah guys Mengatakan jika itu hanya isu dan gosip yang diomongkan orang dari mulut ke mulut saja Orang yang mereka habisi hanya yang terinfeksi Dan bandit-bandit rampok gak jelas saja Tommy mengenalkan Maria sebagai istrinya Dan Ellie mengucapkan selamat Namun Joel terlihat gak menyukainya Apakah mungkin Joel merasa iri Ellie pun mendesak Joel untuk mengucapkan selamat pada Tommy Usai makan Maria dan Tommy mengajak Joel dan Ellie keliling jalan-jalan sambil menjelaskan tentang kelompok mereka Bahkan gak boleh menerima informasi dari luar semacam radio atau apapun Joel menangkap itu sebuah komunisme yang membuat Tommy tersinggung Karena mengingat kejadian masa lalunya yang buruk akan hal tersebut Tapi Maria disini mencoba mencairkan suasana gitu guys Ellie dibawa dan diajak jalan-jalan oleh Maria Sementara Joel akan mengobrol dengan Tommy di dalam bar Joel gak menjelaskan mengapa dia ada disana dan siapa Ellie Yang membuat Tommy curiga Joel juga mengatakan jika tes baik-baik saja saat Tommy bertanya Kemudian Joel bertanya balik tentang Fireflies Tommy berkata mereka memiliki markas di kampus Eastern Colorado Namun itu sangat kacau Joel mengajak Tommy untuk pergi kesana bersamanya Namun Tommy menolak bukan karena dilarang oleh Maria Tapi karena sebentar lagi Tommy akan menjadi seorang ayah Karena Maria rupanya sedang hamil Jadi ia harus berhati-hati Gak mungkin kan seorang suami ingin istrinya jadi janda Dan masalah Tommy gak membalas pesan Joel di radio bukan karena Maria Justru mereka lah yang menolong Tommy saat dibuang oleh kelompok Fireflies Dengan syarat harus melaksanakan apapun perintah penyitas Jackson Tommy merasa tersinggung dengan perkataan Joel tentang keluarga barunya Dan Tommy membalasnya dengan berkata Hanya karena hidupmu terhenti bukan berarti hidup aku juga harus ikut berhenti Joel pun pergi karena merasa kehadirannya sudah mengganggu kehidupan Tommy Dan berkata akan segera meninggalkan tempat tersebut Saat keluar kesehatan Joel mulai melemah lagi Selain usianya yang sudah tua dia juga kepikiran tentang masa lalunya Terutama Sarah almarhum anaknya Sementara itu Ellie yang baru saja selesai mandi mendapat pakaian dan sebuah pesan dari Maria Ellie lalu pergi menemui Maria Tapi karena gak ada yang membuka pintu Ellie langsung nyelonong aja tuh masuk Kemudian Ellie melihat papan bertuliskan Kevin dan Sarah Lalu Maria datang memberikan jaket dan bahkan merapikan rambut Ellie dengan memangkasnya Papan yang Ellie lihat adalah tanggal penting peringatan kecil yang dibuat Tommy Kevin adalah anaknya Sementara Sarah adalah keponakannya alias anaknya Joel Ellie pun tercengang mendengar informasi penting tentang Joel yang baru pertama kali Ellie dengar dari orang lain Karena selama ini Joel gak pernah mau menceritakan kisah hidupnya sama sekali pada Ellie Mereka lalu terlibat adu mulut kecil karena Maria menyinggung pembunuhan yang dilakukan Joel di masa lalu Dan menyuruh Ellie untuk hati-hati Di sini Ellie membela Joel dan bertanya balik jika Tommy juga pernah melakukan pembunuhan Apakah Maria juga khawatir padanya? Maria berkata jika Tommy melakukan itu karena mencontoh Joel kakaknya Maria lanjut memberikan nasihat pada Ellie agar hati-hati pada siapapun Karena bisa jadi orang kepercayaan terdekatnya lah justru yang paling berbahaya Maria terkesan dengan keyakinan dan kepercayaan Ellie pada Joel Kemudian mengajak Ellie pergi ke bioskop untuk nonton film Dimana disana banyak anak-anak seusianya guys Tommy mendatangi Joel dan meminta maaf karena menyadari perkataan sebelumnya pada Joel yang kasar Pasti sudah menyakiti perasaan kakaknya itu Tommy membawakan Joel sepatu boot baru dan akhirnya Joel mengatakan tujuan perjalanan sebenarnya pada Tommy Joel bercerita dari awal tentang Marilyn yang memintanya untuk membawa Ellie ke Fireflies Dengan harapan menemukan vaksin Dan juga Tess yang membuatnya bersumpah untuk mewujudkan itu sebelum kematiannya Di sinilah kita akan melihat sosok Joel gak seperti yang kita lihat selama ini guys Yang arogan dan membantai siapa aja Kini Joel tampak seperti orang tua yang tersesat Dia ingat bagaimana Ellie harus menembak pria lain untuk menyelamatkan dirinya Joel juga berkata dirinya gak berdaya untuk menyelamatkan Ellie saat Sam menyerangnya Dan ketika anjing itu mencoba mengendus Ellie Joel juga merasa gak berdaya dan hanya diam berdiri meski sudah tahu Ellie mungkin dalam bahaya Karena dia terinfeksi Namun Joel memastikan jika Ellie kebal dan gak akan menularkannya pada siapapun Saat Joel bercerita di luar sana Ellie sedang mencarinya Joel melanjutkan jika dirinya juga gak bisa memikirkan apapun dan selalu gagal fokus Karena merasa sangat takut Meski Joel sendiri gak tahu apa yang menyebabkan rasa takut itu menghantuinya Beberapa bulan belakangan ini pun Saat malam hari Joel selalu mimpi buruk Namun gak bisa mengingat mimpinya itu Yang Joel tahu dirinya selalu gagal menyelamatkan orang yang dikintainya Tommy tentu merasa gak tega antara kasihan, benci, prihatin tapi kesal Melihat Joel terlihat lemah seperti ini Dan akhirnya setuju untuk membawa Ellie ke Universitas Eastern Colorado besok paginya Namun ternyata Ellie mendengar percakapan mereka dan saat Joel menemui Ellie di kamarnya Ellie langsung menyinggungnya Apakah Joel benar-benar peduli padanya Mereka pun terlibat adu mulut Bahkan Ellie sempat menyinggung tentang Sarah putri Joel Yang membuat Joel gak kuasa dan meminta Ellie diam Tapi Ellie terus ngoceh dan menganggap Joel adalah satu-satunya orang dalam hidupnya Yang gak akan pernah meninggalkannya Bahkan Ellie juga sudah membela Joel di hadapan Maria Joel pun membentak dan berkata bahwa Ellie bukanlah putrinya Dan dirinya juga bukan ayahnya Lalu Joel keluar dari kamar Ellie Sakit rasanya Tapi itu fakta guys Joel mulai merenung di kamarnya dan teringat akan putrinya Keesokan paginya Tommy mengetuk pintu kamar Ellie yang sedang terduduk sedih Tommy mengajak Ellie ke kandang kuda Dan disana rupanya sudah ada Joel Yang berkata akan mencuri kuda itu Saat Ellie bertanya apakah Joel datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya Joel lalu memberikan pilihan pada Ellie mau pergi dengan dirinya atau Tommy Bagi Ellie tentu saja itu bukanlah pilihan Karena sudah pasti Ellie memilih Joel Joel pun pamit dan memeluk adiknya Keduanya pun meninggalkan Tommy dan kelompok Jackson yang indah Disini kita bisa lihat keharmonisan antara Joel dan Ellie Mereka berdua menegaskan komitmen mereka lagi tuh Dan kita disuguhkan pemandangan yang sangat menyenangkan ketika Joel mengajari Ellie bagaimana caranya menggunakan senapan Akhirnya mereka tiba di kampus dan menemukan fakta jika Fireflies rupanya sudah pergi dari sana Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh orang asing Joel berhasil melumpuhkan bandit itu Tapi ternyata guys dalam perkelahiannya tadi Perut Joel rupanya sudah tertusuk Dan saat kelompok bandit itu mulai berdatangan Ellie dan Joel segera bergegas pergi menaiki kuda mereka Ellie pun menembaki bandit itu untuk menghalau mengejar mereka Setelah berhasil menjauh di tengah jalan Joel jatuh dari kuda dan pingsan Ellie pun menangis melihat kondisi Joel yang sudah sekarat Sedih banget guys Apakah Joel akan meninggoy? Makanya ikuti terus kelanjutan ceritanya ya Terima kasih telah menonton